Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifah Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara mengganti LCD DS atau LCD full set Pada handphone Samsung J730G garis miring DS atau Samsung J7 Dengan kerusakan ya HP ini mengalami rusak pada LCD nya ya Nah jadi kita nanti harus memang mengganti LCD nya Dan bagaimana cara mengganti atau melepaskan LCD nya Simak terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like Subscribe, share dan komen Agar supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru Dari Sarifah Elektronik Terima kasih Oke langkah selanjutnya saya akan melakukan pembonggaran LCD ini Memang kita harus membangun Tombol kembali Ada satu memori Dan kita aman 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 membonggara LCD ini ya kita melepaskan lem LCD ini menggunakan blower atau menggunakan vakum screen separator ya oke sekarang saya sudah menyiapkan vakum screen separator ya temen-temen ya sekarang saya taruh LCD handphone atau handphonenya di atas mesin ya oke dan nanti kita tunggu sampai indikator latini sampai antara 800-900 derajat celcius ya baru kita nanti tekan start ya kita tunggu baik teman-teman ya sudah mencapai 80 derajat ya sekarang saya tekan tombol start ya untuk melakukan pemvakuman ya kita tunggu beberapa saat ya oke panasnya sudah cukup sehat-sehat teman-teman ya sekarang kita ambil handphonenya ya dengan cara kita matikan tombol start ya kemudian kita angkat handphonenya nah teman-teman ya meloncat handphonenya panas oke sekarang kita lakukan penjongelan ya teman-teman ya kita lakukan penjongelan dengan menggunakan plastik tipis seperti ini ya teman-teman ya kita lakukan penjongelan dengan cara perlahan ya tapi tetap hati-hati teman-teman ya karena ini lebih lumayan panas juga ini hai hai selamat menikmati 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 selamat menikmati